Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Wa marahaban Fiqonat Amiko azib Keifahalukum jamian Semoga kita Ada dalam keadaan Sehat walafiah Teb di video Kali ini kita akan Belajar bahasa Arab Tentang al-jawu wal-faslu Yang artinya Cuaca dan musim Nah bagaimana Cara kita menanyakan Musim atau cuaca Dengan menggunakan bahasa Arab Teb Untuk menanyakan cuaca Atau suhu Udara Teman-teman Bisa menggunakan ungkapan Keifahaluk jauh Fi Titik-titik Yang artinya Bagaimana suhu udara Di titik-titik Isi dengan nama kota Teman-teman ya Yang akan ditanyakan Misal Keifahaluk jauh Jakarta Bagaimana suhu udara Di Jakarta Keifahaluk jauh Fi Tasik Malaya Bagaimana suhu udara Di Tasik Malaya Maka jawabannya Teman-teman Sesuaikan dengan Keadaan Suhu Atau keadaan cuaca Di kota Teman-teman Nah jawabannya Teman-teman Menggunakan kalimat Aljawu Titik-titik Suhu udaranya Titik-titik Misal kalimat Aljawu Harun Suhu udaranya Panas Hadha Faslu Suhaif Sekarang Musim Panas Atau Kalau Dingin Aljawu Baridun Suhu udaranya Dingin Hadha Faslu Shita Sekarang Musim Dingin Nah jikalau Suhu udaranya Itu tidak Dingin Juga Tidak Panas Biasa-biasa Saja Maka Ungkapannya Seperti ini Aljawu Muatadilun Hadha Faslu Robi Suhu udaranya Sedang Sekarang Musim Semih Nah Atau Teman-teman Tidak Pakai Musim Ambil Saja Aljawu Muatadil Ambil Saja Suhunya Saja Misal Aljawu Muatadil Suhu udaranya Sedang Itu sesuaikan Dengan Keadaan Di Kota Teman-teman Kemudian Untuk Menanyakan Berapa Derajat Suhunya Bagaimana Cara Mengungkapkan Dengan Menggunakan Bahasa Arab Nah Untuk Menanyakan Berapa Derajat Suhu Di Kotamu Misal Teman-teman Bisa Menggunakan Kalimat Kam Darajatul Haroro TV Madinatik Berapa Derajat Suhu Di Kotamu Kemudian Jawabannya Darajatul Haroro Nah Ini Jawaban Untuk Suhunya Atau Tingkat Derajat Suhunya Titik Titik Sesuaikan Dengan Tingkat Derajat Suhu Di Kota Teman-teman Misal Contoh Darajatul Haroro Ti Isyaruna Nah Seperti itu Jawaban Ditanyakan Tentang Cuaca Atau Musim Kemudian Ada Beberapa Ungkapan Yang Berhubungan Dengan Cuaca Dan Musim Misal Hari ini Dingin Sekali Itu Bisa Digunakan Di Kegiatan Sehari Teman-teman Kemudian Ungkapan Lain Mengenai Cuaca Kelimat Yang Insyaallah Kita Gunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Misal Al-Bardul'an Shadidun Lilghoyah Sekarang Dingin Sekali Atau Al-Harrul'an Shadidun Lilghoyah Sekarang Panas Sekali Kemudian Untuk Mengungkapkan Dingin Atau Panas Sekali Itu Bisa Menggunakan Kelimat Fawkal Wasfi Al-Bardul Fawkal Wasfi Dingin Sekali Al-Harrul Fawkal Wasfi Panas Sekali Kemudian Ungkapan Untuk Suhu Udara Panas Atau Dingin Misal Hadal Jawu Harun Suhu Udaranya Panas Hadal Jawu Baridun Suhu Udaranya Dingin Hadal Jawu Mu'tadilun Suhu Udaranya Sedang Hadal Jawu Dafiun Udaranya Teduh Suhu Udaranya Teduh 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 Nah itu Merupakan Beberapa Kalimat Atau Beberapa Ungkapan Yang Berhubungan Dengan Cuaca Dan Musim Kemudian Disini Ada Beberapa Mufrodat Mengenai Cuaca Ataupun Musim Yaitu Ada Faslu Faslu Kharif Musim Gugur Ada Rubi Faslu Rubi Musim Semih Ada Faslu Suhaif Atau Har Yaitu Musim Panas Ada Ashita Atau Faslu Shita Musim Dingin Bisa Juga Untuk Musim Dingin Paslu Bardi Musim Dingin Musim Dingin Atau Musim Salju Musim Salju Faslu Faslu Salaji Kemudian Ada Musim Kemarau Untuk Musim Kemarau Bahasa Arab Yaitu Faslu Javavi Kemarau Kemudian Untuk Musim Hujan Nah Sekarang Lagi Musim Hujan Di Kota Tasik Sekarang Lagi Musim Hujan Maka Bahasa Arab Itu Adalah Faslu Faslul Amtor Musim Hujan Mungkin Itulah Beberapa Ungkapan Yang Berhubungan Dengan Cuaca Dan Musim Dalam Bahasa Arab Jikalau Teman-teman Punya Ungkapan Atau Kalimat Lain Yang Berhubungan Tentang Cuaca Dan Musim Jangan Lupa Share Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh